Halo semua, balik lagi di Scorespot Ini tag kita yang keempat ya Seris kita dari Ada sembilan Tujuh ya Dari tujuh seris, ini seris yang keempat ya Yang pertama dualitas Biafirisma, fisikalisme Kemudian lanjutannya adalah Intensionalitas Perlu gak sih kita kenalin diri ya Saya Novan Saya Kavin Kayaknya berapa seris sudah kita Harusnya sih udah kenal sih ya Tapi gak apa-apa Rekalnya deh baru nonton Tapi jangan lupa sebelum kita lanjut Kita tolong luangkan waktu untuk subscribe ya Kita dari QR kemarin gak pernah minta subscribe Dukungan-dukungan Views belum ada udah minta subscribe ya Gak apa-apa sih boleh Jadi intensionalitas Mungkin saya saranin Kalau memang teman-teman baru dengerin ini ya gitu ya Apa Teman-teman bisa dengerin seris-seris yang terdahulu dulu Dualisme itu Karena ini runtutan atau sambungan dari diskusi-diskusi yang kemarin itu Intensionalitas itu pada dasarnya Itu kelanjutan dari dualisme Dualisme kan kemarin mendukung adanya aspek mental dalam Tubuh kita gitu ya Ngiran gitu Lalu behaviorisme yang membantah Ya kan Membantah dan fisikalisme juga membantah Tapi intensionalitas berusaha untuk membuktikan bahwa Mental state Sesuatu yang mental itu memang ada dalam tubuh kita Dalam saran kita Intensionalitas Iya Jadi ini termasuk dualisme Atau pembahasan yang berbeda Pembahasan-pembahasan yang Berbeda Maksudnya ada-ada aspek dualisme Ada juga aspek fisikalisme Tapi intinya dia tidak mencoba menolak Ini kan Aspek pikiran itu ya Aspek pikiran Iya enggak Setidaknya dia gak mengeliminasi pikiran seperti yang kemarin ya Iya Aliminasi gue aja gitu Fisikalisme Nah kalau behaviornya tuh masih ada gitu Cuma kita gak bisa akses ke gitu aja Disini juga ada beberapa Jadi intensionalitas mungkin bisa dipahami sebagai Ketertujuan pikiran kita pada suatu objek gitu Intensionalitas itu bukan Maksud ya Bukan Kalau intension itu Sesuatu yang memang direncanakan gitu Diniatkan Iya diniatkan Bukan niat juga Tapi Apa ya Pikir Pikiran kita selalu tertuju pada objek-objek eksternal Bahkan atau Ada representasi dari objek-objek tersebut gitu Oke Misalnya Aku nih Ngelihat meja gitu Maka kesadaran ku tertuju pada meja Nah Ketertujuan Kesadaran ku terhadap meja Itu namanya intensionalitas Ketertujuan itu Jadi Ya intensionalitas berbeda dengan terminologi yang kita dengar sehari-hari Itu Term yang Term teknis gitu Untuk menjelaskan keterarahan kesadaran kita pada objek gitu Oke Jadi intensionalitas Ya Apa Pasti selalu Tentang sesuatu gitu Kalau kita Mencintai Pasti ada yang dicintai gitu kan Kalau kita Melihat Mempersepsi Pasti ada objek yang Menjadi tujuan Persepsi kita Oke Ya Tidak hanya persepsi Tapi keyakinan gitu kan Pasti ada Apa yang diyakini gitu kan Jadi ada Ada objek yang Menjadi tujuan itu Dari kesadaran kita Oke Artinya kan kalau kita memfokuskan terhadap sesuatu Berarti kan kita kayak Gimana? Kayak apa? Kayak mengintensikan Bentar lagi melen Kayak mengintensikan sesuatu Menyiatkan Aku berniat untuk berfokus pada itu Gak tau deh Jadi Ada Filosof Namanya Elizabeth Anscombe Dia membagi Menjelaskan Lebih detail Apa sih intensionalitas itu Jadi intensionalitas itu Ada yang dinamakan dengan Hubungan Gimana ya Mind Toward Direction of it Jadi ada Hubungan pikiran Terhadap dunia dulu Misalnya gini ya Mas Novan nih Ingin belanja Ke Demaret Atau apa gitu ya Bicara telah Kebutuhan list-listnya itu Mau beli Minuman Beras Begini Maka Mas Novan Pikiran itu Pikiran Mas Novan Ketika menulis daftar-daftar menu itu Yang akan dibeli itu Pikirannya terkait dengan Sesuatu yang ada di dunia itu Mind to word Direction of it Jadi hubungan pikiran Terhadap dunia Nah Itu Dicarat oleh Mas Novan Nah Ada juga Sifat intensionalitas Yang kebalikannya Word To mind Direction of it Jadi Hubungan antara Objek External Di dunia Dengan pikiran kita Dengan pikiran kita Oke Dan Yang kedua ini Lebih terkait Bagaimana Apa ya Persepsi Apa ya Kita mempersepsikan Dunia ini Bagaimana sih seharusnya Kalau misalnya Mas Novan tuh belanja Tadi ya Ada list-list Yang ingin dibelanjakan Misalnya di Indomaret Gak ada wortel gitu Gak ada wortel Maka Ya harus dirubah wortel itu Karena di Dunia Apa yang diinginkan Mas Novan Mind itu kan Dari pikiran Mas Novan Berharap Nanti Di realitasnya Ada wortel Itu Mind to word Direction of it Tapi kalau Memang gak ada Udah nyampe di Indomaret Gak ada wortel nih Maka diharuskan Ganti list Lagi dong Apa kek Selain Gantinya wortel Apa gitu Jadi ketiadaan Objek itu Berhubungan dengan Word to mind Direction of it Jadi Pikiran tidak bisa Mendeterminasi Bagaimana Realitas itu Ada seharusnya Jadi pikiran kita itu Memang Salah terkait Dengan Interaksi Dengan objek Dengan dunia Jadi pikir Kayak ada Timbal balik gitu ya Antara Timbal balik Lagi apa ya Keterkaitan ya Keterkaitan kita Jadi keinginan Kayak Keinginan sebagai Aspek dari Mental gitu kan Keinginan kita itu kan Dari Pikiran kita Ingin Misalnya Ingin nanti Di jalan raya Gak macet Maka Apa ya Hubungan Keinginan itu Pastikan dari Pikiran Terus ke wort Ke dunia Bagaimana Kita Mengharapkan Realitas nanti Yang sesuai Dengan harapan kita Gak macet Tapi kalau Sama macet Ya pikiran kita Yang harus Ngikut di realitas Itu yang dimaksud Word to mind Direction of it Bagaimana Elisabeth Askombe Tapi Intensionalitas itu Ada permasalahan Kalau tadi kan Intensionalitas Pasti tertuju Pada objek Tertentu Tapi bagaimana Kalau kita itu Kesedaran kita Kayak keyakinan Keyakinan kita Mempercayai Sesuatu yang tidak ada Misalnya Unicorn Unicorn Oh ya Unicorn juga Jadi Kalau tadi dikatakan Mind To word Direction of it Ada Hubungan Korelasi pikiran Dengan dunia Realitas Bagaimana kita Meyakini sesuatu Yang tidak ada Maka tidak ada Relasi antara pikiran Dan realitas Gitu kan Jadi Apakah emang ada Intensionalitas Kalau begitu Kalau kita Meyakini ada Apa Apa tadi Unicorn Gitu kan Tapi Intensionalitas Apa ya Pikiran kita Merujuk pada apa Ketika itu Merujuk pada Objek yang gak ada Tapi bagaimana Dia bisa Keyakinan Kalau memang Objeknya tidak ada Mungkin kalau Unicorn Mungkin karena Kita punya Gambaran tentang itu ya Iya Ada gambaran Tentang Tentang kuda Gitu Iya Tentang tanduk Kita punya Referensi lah Istilahnya Dari dunia Iya Referensi Tapi kan referensinya Parsial Gak referensial Secara Apa namanya Oh iya Sebagian kuda Sebagian tanduk Sebagian bersayap Seperti yang bersayap Segala macem Maksudnya gak Dalam referensi Istilahnya kan Kalau misalnya Pakai yang World ini kan Harusnya Soal Gak ada Itu gak kepikiran Iya Kalau gak ada Itu artinya Yang lain Yang ada Yang ada gitu Ini kan gitu kan Interaksinya Kita mulai dari tadi Dari empat masalah ya Dari empat masalah Mungkin dari Mas Hirsi Ngatakan Mungkin referensinya Adalah konsep gitu Konsep atau Apa Kalau gimana Tadi referensinya Kita punya Gambaran Iya gambaran Tentang misal Tentang unicorn Unicorn kan Bentuknya mirip kuda Sama punya tanduk Meskipun dunia nyata Kuda yang bertanduk Itu gak ada Meskipun Lepnis apa ya pernah Nemukan unicorn Yang paling nyata Rata itu Fosil badak Tapi bisa sih Tapi bisa Kalau kita Ya tadi Itu kan untuk membantah Itu apa ya Membantah Bukan membantah Mas Permasalahan Definisi Elizabeth Ascumbe Bahwa Oh iya Seratas itu Selalu terkait dengan Pikiran dan Dunia gitu Ada yang bermasalah Itu kan Bermasalah maksudnya kan Artinya Kayak Kayak unicorn Itu tadi kan Gak ada referensinya kan Iya Gak ada referensinya Itu kan jadi Permasalahan dalam Intensionalitas Iya Tapi pun Kalau semua emang Dikatakan Oh iya ada rujukan Tapi rujukannya Kayak Objek apa ya Gambaran mental Maka hubungannya harus diganti Bukan mind to word Atau word to mind Lagi Mind to mind Karena kan Apa namanya Soal kita Pembahasan kuda Dan segala macemnya Terus kemudian Dari Parsialitas Parsialitas itu Kita bisa gabungin Jadi Unicorn Masalahnya kan Ada proses lanjutan Gak sekedar Koneksi gitu aja kan Lanjut Dan Permasalahannya itu ya Untuk membantah Apa Pejelasan Elizabeth Ascumbe Tadi Lu halusinasi Halusinasi kan Bubur Ini kan Halusinasi Lanjut Lanjut Halusinasi 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 Hukum berat Gak banget Kalau gak dikeluarin tadi Ya Sama dengan Objek yang tidak ada Bahkan kita bisa Berhalusinasi Tentang sesuatu yang tidak ada Artinya memang Tidak ada Referensi Atau Ketertujuan Kesedaran kita Halusinasi ini Karena Substance Banyak Ngawangnya Ya mungkin Ngawang aja Bisa karena Substance Jadinya Skendelik Jadi Permatalahan Halusinasi Gak ada Gak ada Objek juga Di dunia kita Kalau mungkin tadi Mas Nafan Ngomong Iya ada Semacam Parsial Kayak unicorn Ambil dari Tandu Ambil dari Kuda Ambil dari Keledai Kita digabungin Jadi Objek Jadi Sesuatu Isi Dari pikiran kita Untuk Imajinasi Imajinasi Ya Bisa juga Tapi ya itu tadi Tidak ada Apa ya Terlalu ambigu Jadi referensinya Merujuk kemana nih Parsial dari Kuda Atau apa Gitu Gak ada Gak ada yang Sama seperti Halusinasi juga Begitu Meskipun memang ada Sifat-sifat parsial Dari objek Eksis Yang eksis kita Campur adukan Sehingga Jadi objek Imajinasi Gitu Ya memang Gak ada Gak ada Seharusnya kan Kalau dari definisi Definisi Merujuk pada Sesuatu Artinya Dia gak boleh Ambigu Referensinya Ketertujuan Pada objek Objeknya Gak bisa Gak boleh Ambigu Masalahnya Kita bisa Menciptakan Itu ya Iya Kita bisa Berilusi Dan Ya Permasalahannya Juga Dari bahasa Juga Kalau kita Mas Novan Misalnya Kalau aku Tanyain Mas Yerzi Mau buka puasa Atau Mau makan apa Gitu Mau makan Nasi goreng Mau makan Nasi Nasi kan Banyak Deskripsi bahasa Yang terlalu 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 Umum Nasi Terlalu general Nasi Nasi goreng Atau nasi Dihalusin Nasi Dihalusin Nasi 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 yang Apa Kayak Aku pengen Beli Aku ingin Ngerawat kucing Tapi Kita gak Punya Referensi Kucing Yang Apa Apa Yang Bagaimana Warnanya Apa Jadi Meskipun Ada Ketertujuan Konsep Kucing Secara Umum Tapi Itu terlalu Abigu Jadi Kita gak Bisa Mengidentifikasi Kesadaran Kita itu Merujuk kemana Kalau mau Kucing Dan Jadi Kan bisa Melihat orang Memelihara kucing Jadi pengen Nihara kucing Ya Ingin Ingin Melihara kucingnya Orang Ayam 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 Oke lanjut Juga Permasalahan dari Bahasa Begini Misalnya Ada orang Tau Siapa namanya Aril 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 Noah Boril 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 Terus Misalnya Mas Novan Hanya tau Namanya Aril Noah Terus aku ngomong ke Mas Novan Mas Novan Aril itu Vokalisnya Noah Iya pasti Mas Novan juga Karena Mas Novan tau Aril itu ya Vokalisnya Noah Tapi kalau Aku katakan Nazri Lilham itu Vokalisnya Noah Terus Mas Novan gak tau Yang tau Mas Novan hanya Aril aja gitu Padahal Apa Siapa Nazri Nazri Lilham Itu nama Nazrinya kan Nama Nazrinya kan Jadi Jadi Bagaimana Mas Novan Mengiakan Aril sebagai Vokalis Noah Tapi Mengingkari Nazri Lilham Sebagai Vokalis Noah juga Padahal dia OJ yang sama Jadi Intensionalitas Belum bisa menjelaskan Fenomena yang Seperti itu Permasalahan dari Alisabeth Paseb Alisabeth Tadi itu Iya Tapi paling gak ya Dari yang awal itu juga Ada lagi? Gak ada Cuma Kalau di pengantarnya itu Cuma ada Empat masalah itu Tadi sih Dari Dari OJ yang tidak ada Halusinasi Aku ingat Semua yang mas Novan Lalu Konsep Perujukan Konsep yang terlalu umum Dan Pikiran kita Kadang Apa ya Bahasa yang Apa ya Ya tadi Seperti Kita meyakini Objek Apa Objek tertentu Tapi Kadang kita Mengingkari itu Diakibatkan Dari ketidaktahuan kita Oh iya Harusnya ada Keterputusan Jadi kayak Kalau misalnya Dari world ke mind Otomatis Kalau Apa namanya Mau itu Harusnya kita tahu Itu si Ariel dalam nama apapun Gitu kan Tapi ternyata enggak Aku pengen tanya sini Mungkin agak terlambat ya Karena kita sudah Membahas intensionalitas Tapi Apa pertanyaannya Ini Kenapa kok Intensionalitas Begitu penting Dalam pikiran kita Karena Itu kayak Dari penjelasan-penjelasan Tadi kayak Semacam Aku ngerasa kurang Apa ya Kurang penting Sebelumnya gitu Iya Iya Jadi Intensionalitas itu Gini Ibaratnya Kalau Kita gitu ya Ingin mencari Ada Ada kebakaran di hutan Terus kita Ingin cari sumber apinya Dimana gitu Pasti kita cari Asap Asapnya itu Dari mana Karena Asap ini bisa menunjukkan Mana sih sumber apinya Begitu juga Seperti Brentano Misalnya Dia Sebelum Dia mengiakan Adanya aspek mental Pikiran Dalam diri manusia Dia cari Apa sih Ciri-ciri Atau memang Hubungan yang memang Menandakan adanya Mental state Dalam Tubuh kita Masa-masa kerja pikiran Yang non materi Intensional Iya Bisa 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 dikatakan Begitu Bisa dikatakan Begitu Jadi Brentano mengatakan Dia membagi Intensionalitas Jadi dua Intensionalitas Intrinsik Dan intensionalitas Deripatif Intensionalitas Intrinsik itu Intensional Yang memang Ada dalam Diri kita Ada dalam diri kita Misalnya kalau Ya kayak tadi Aku melihat Meja Maka Secara Apa ya Ya memang Ketertujuan pada meja Itu memang ada Sendiri Gak tergantung pada Interpretasi orang lain Aku Percaya pada Unicorn Misalnya Ya Intensionalitas Ketertujuan Kesadaranku Pada unicorn Itu memang ada Dalam pikiran kita Itu yang intrinsik Jadi ada pada dirinya Kalau deripatif Dia memang Harus Melalui Interpretasi Orang lain Misalnya Gambar Gambar Tentang Lukisan Siapa ya Lukisan Arilnoah Misalnya Atau lukisan Lukisan alam Atau awan Atau awan Jadi Anggap Mas Novan pelukis Mas Novan Ngelukis awan Kumpulan awan Jadi maksud Mas Novan Untuk melukis awan Ya memang hanya Menggambarkan Awan ketika Mas Novan Melukis itu Jadi realis Tapi Ketika lukisan itu Dipajang Bisa aja Aku menganggap Bahwa makna dari Lukisan itu Bukan awan Sebenarnya Tapi Awan yang membentuk Wajahnya Arilnoah Jadi sebenarnya Pelukis ini Sebenarnya Ingin Melukis Arilnoah Memang Absurd Memang Memang Absurd Itu sama Kayak yang tadi Aku bilang Soal ini Biara kucing Saya ingin Memilih Bihara kucing Karena melihat Orang biara kucing Yang belum tentu Ketika Dia Bikin fotonya Dia dengan Kucingnya Itu misalnya Berarti Dia mengajak Kita biara kucing Ada Intensinya Memang berbeda Dia memposting foto Itu karena kucingnya Lucut Karena apa Tapi kemudian Kita muncul Keinginan Oh Juga pengen Dan segala macam Ya Hampir sama seperti itu Kayak Lukisan tadi Kalau Mas Lopan Ketertujuannya Hanya untuk Melukiskan Awan Sebagaimana Adanya Aku yang Meninterpretasikan Maka Intensional testku Yang Mengnafsirkan Bahwa itu Wajahnya Arilnoah Agak mirip Maka Ketertujuan Kesedaranku Terhadap Arilnoah Kok bisa beda Padahal lukisannya Sama Jadi Intensional test ini Yang dinamakan Intensional test Derivative Ya Kayak orang Lihat awan Aku cuma pengen Gambar awan Tapi interpretasinya Macem-macem Kenapa Sedih Gambar awan Merepresentasikan Air mata Jadi Intensional test itu Seperti Berintanun Tadi Juga Alexius Alexius Menong Lebih Lebih Mendelekan Apa sih Intensional test itu Menong Menong Lenong 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 Aduh Papa 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 Menong 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 Jadi Dia mendetalkan Ada Jadi Dalam Fenomena Intensionalitas Ada Tidakan Berpikir Ada isi Ada objek Jadi Kalau aku Berpikir Tentang Mas Novan Ada tindakan Berpikir Pertama Lalu ada Objek Siapa Mas Novan Isi Isinya apa Isinya Mungkin Mas Novan itu Orangnya pendiem Orangnya Atau memang Apa Suka Ngomong Atau apa Jadi Isi itu Bukan sesuatu Yang memang Ada pada objek Bukan Yang selalu Harus ada pada Objek Tapi Sensasi Dari tindakan Kita Ketika berpikir Tentang Meja Misalnya Tindakan Aku memikirkan Meja Pikiranku adalah Tindakan Objeknya adalah Meja Tapi Isinya Dari pikiranku Tentang meja Adalah Meja itu Keras Meja itu Berwarna coklat Jadi isi Dari isi Isi itu Kenapa Intensionalitas Tadi Isi itu Enggak Intensionalitas Mencakup Tindakan itu Kata-kata Tindakan Dari tindakan Berpikir Ada objek Ada isi Ada isinya Gitu Jadi Intensionalitas Memang jadi Ya itu Katanya Mas Dari tadi Kenapa sih Jadi Harus bahas Intensionalitas Gitu Karena memang Ada-ada Argumen gini Pikiran Mempunyai Intensionalitas Tidak ada Benda fisik Yang memiliki Intensionalitas Kesimpulannya Pikiran Tidak bisa Menjadi Aspek fisik Atau Sesuatu yang Bersifat fisik Makanya Dia Brentano Lebih Mengatakan Intensionalitas Itu adalah Ciri dari Mental state Tadi Adanya aspek mental Intensionalitas Ini kayak Lebih ke Soal tujuan Tujuan Tertuju Pikiran itu Ada karena Kita punya Tujuan Iya Pikiran kita Ada karena Ada itu Relasi Ada yang dituju Iya Ada yang dituju Karena Masih agak Ini siapa Kayak Membayangkan Intensionalitas Tadi Aku Kalau apa ya Coba membayangkannya Gitu ya Karena tadi Apa Kevin bilang Objek fisik Tidak memiliki Semacam Intensionalitas Coba Bayangkan Misal Ketika kita Menggunakan Kamera Gitu Ada Semacam AI Gitu Iya Kan Kamera itu Bisa Memfokuskan Terhadap Benda-benda Tertentu Gitu Mengidentifikasi Aku Membayangkan Intensional Sebagai Hal-hal Yang seperti Itu loh Oh Seperti Kamera Tadi Kamera Ada AI Atau Kecerdasan Gitu Kalau sekarang Kamera Ada autofocus Kita bisa Fokuskan Pasti Kalau Melihat orang Fokusnya ke orang Daripada backgroundnya Intensional Semacam Seperti itu Bukan Oh Semacam Gini Misalnya Aku Soalnya Apa Intensional Kalau di Kamera Mungkin Kita Misalnya Fokuskan Gini Yang Di Sekitar Ini Blur Gitu Misalnya Iya Sama Ketika Kita Melihat Sesuatu Kita Memfokuskan Terhadap Benda-benda Tertentu Ya Kamera Bisa Melakukan Itu Menidentifikasi Benda-benda Tertentu Misalnya Ada Manusia Disitu Sehingga Kita Memfokuskannya Kepada Manusia Gitu Dan Backgroundnya Dari kamera Blur Gitu Aku melihatnya Intensional ya Semacam Seperti itu Karena Lihat Apa Aspek Fisiknya Kalau Kayak Kamera Itu kan Produk Manusia Yang Dibikin Gitu Untuk Memperjelas Soal Intensional Gitu 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 Dengan Hanya Melihat Atau Melukiskan Let's Photo Tadi kan Kavin Dileng Bahwa Benda-benda Fisik Itu Tidak Memiliki Apa Benda-benda Fisik Itu Memiliki Intensionalitas Sedangkan Ketika kita Misalnya Membayangkan Sebuah Kecerdasan Buatan Gitu Itu Bisa Memfokuskan Apa Kecerdasan Itu Misalnya Yang di Kamera Gitu Bisa Ya Itu kan Benda-benda Fisik Dan Apakah Benda-benda Itu Yang membisik Dalam Kecerdasan AI Itu Iya Iya Gak juga Ya memang Berintana Kurang Perjelas Itu ya Jadi Meskipun Memungkinkan Gitu Memungkinkan Bahwa Dia mempunyai Intensionalitas Jadi Dia Setelah Membagi Intensionalitas Intrinsik Dan Derivatif Tadi Tidak Ada Keharusan Apakah Memang Harus Intensionalitas Intrinsik Yang Hanya Dimiliki Manusia Sedangkan Benda Seperti Lukisan Dia Tidak Punya Intensionalitas Intrinsik Tapi Kalau Kita Tadi Meskipun Kamera Atau Robot AI Yang Dia Di Program Untuk Tujuan Tertentu Dia Pasti Ada Ketertujuan Juga Dalam Definisi Itu Maka Bisa Dikatakan Mempunyai Kesadaran Atau Enggak Aku Ngeliatnya Gini Justru Masalahnya Kita Bisa Memilih Apa Yang Kita Tujuh Fokus Satu Objek Termasuk Gini loh Ada Ala dari Yang kamu Jelasin Tadi Kayak Soalnya Kalau Yang Membedakan Kita Dengan Benda Kayak Kamera Kamera Itu kan Dia Gak Bisa Punya Keinginan Untuk Itu Jadi Mungkin Kalau Dari Aspek Pikiran Persepsi Iya Mungkin Kalau Aku Coba Mempertahankan Argumen Soal Fisikalisme Itu Kita Bisa Membayangkan Ada Yang Seperti Kemarin Kita Kekurangan Glukosa Sehingga Kita Punya Intensi Itu Ketika Kita Memprogram Kamera Tadi Tapi Kita Kekurangan Glukosa Apakah Memang Kita Benar-benar Kekurangan Atau Ada Kondisi Statemental Tertentu Yang Membuat Kita Kekurangan Itu Kalau Menurutku Dari Fisikalisme Jelas Itu Hal-hal Yang Fisik Cuma Dia Membedakan Antara Tadi Manusia Dan Misal Kamera Gitu Tadi Apa Gak Bisa Creating Intention Biologis Sedangkan Yang Kamera Tadi Lebih Ke Circuit Listrik Dan Kita Bisa Mengintensi Apapun Yang Kita Inginkan Tapi Kalau Misalnya Kamera Kamera Itu Harus Digerapkan Dia Tidak Bisa Ditaruh Terus Habis Itu Dia Ngefoto Sendiri Kecuali Disapping Dan Segala Macam Itu Harus Ada Operator Kita Tidak Ada Operator Masalah Tapi Untuk Kasus Kamera Siapa Yang Tahu Kalau Tapi Mungkin Iya Kalau Dari Dari Kamera Mungkin Dia Bisa Seperti Mempersepsi Dia Ada Keterkaitan Dengan Objek External Jadi Dari Satu Fenomena Itu Bisa Membantah Bahwa Sesuatu Yang Fisik Juga Mempunyai Intensionalitas Tapi Kata Brentano Begini Jangan Lupa Bahwa Mental State Itu Bukan Hanya Terkait Dengan Persepsi Tapi Keinginan Keyakinan Apakah Kamera Punya Keyakinan Apakah Kamera Punya Keyakinan Atau Bisa Mencintai Jadi Kayak Kayak Bukan Keyakinan Tingkat Akurasi Silahnya Hampir Beda Silahnya Berbeda Dalam Mempersepsi Objek Kan Gak Harus Pake Tingkat Akurasi Akurasi Keyakinan Dari Itu Mungkin Dalam Ketegasan Buatan Ada Semacam Fungsi Statistik Tertentu Dengan Akurasi Tertentu Itu Bisa Dihubungkan Dengan Keyakinan Tapi Yang susah Kan Gini Kalau Misalnya Merujuk Ke AI Itu Kan Harus Dibikin Dalam Artian Gak Bisa Random Even Kalau Misalnya Dalam Dunia Informatika Ada RNG Random Number Generator Itu pun Ada Pattern Gitu Istilahnya Itu Di program Kerendeman Itu Sedangkan Kalau Kayak kita Kerendeman Kita Meyakini Itu Gak ada Pattern Kita Mengingini Sesuatu Itu Gak ada Pattern Tiba-tiba Sekarang Saya Mengingini Untuk Makan Gitu Ketika Mungkin Saya Puasa Dan segala Macamnya Akhirnya Kita Gak Makan Gitu Itu Menurutku Ya Tapi Itu Secara Kompleks Apakah Intensional Berkaitan Dengan Kebebasan Tadi Dia Tidak Dideterminasi Oleh Hal Yang Bersifat Fisik Aku Nihatnya Mas Taufan Ingin Berbicara Seperti Itu Mungkin Intensional Itu Mental Mental State Sehingga Tidak Determinasi Oleh Apa Namanya Oleh Hal Yang Bersifat Fisik Ya Atau mungkin Karena Kekurangan Glukosa Melakukan Kerenda Yang Tertentu Tapi Ada Mungkin Bisa Diasumsikan Bahwa Sesuatu Yang Fisik Dia Punya Intensional Tidak Seperti Tadi Misalnya Mas Nova Jalan-jalan Terus Ada Awan Awan Itu Sepertinya Berbentuk Abraham Lincoln Atau Albert Steyn Apakah Ketika Itu Bisa Dikatakan Awan Punya Intensionalitas Kan Susah Juga Tapi Kalau Dari Berintano Selama Tidak Ada Keharusan Apakah Sesuatu Yang Mempunyai Kesadaran Punya Intensionalitas Dari Fatih Intensionalitas Intrinsik Belum Diputuskan Ya Memungkinkan Bahwa Kamera Atau Robot Mungkin Ada Kesadaran Jadi Masih Iya Belum Dipikskan Gitu Tapi Memang Ada Yang Berusaha Menjelaskan Intensionalitas Dari galangan Fisikalisme Gitu Jadi Mencoba Menjelaskan Intensionalitas Dari Aspek Aspek Neuron Neuroscience Jadi Dia menjelaskan Apa yang disebut Ketertujuan Pada Objek Tapi Tanpa Merujuk Definisi Intensionalitas Yang kita Jelasin Dari Awal Tadi Jadi Kata Dia Pikiran Itu Punya Modularity Punya Bagian Bagian Tertentu Bagaimana Kita Bisa Mempersepsikan Gunung Atau Meja Dia Bukan Bukan Atau Bukan Dari Dari Pikiran Tapi Karena Dari Dari Cahaya Cahaya Yang masuk Ke Mata kita Lalu Diproses Di Cortek Apa Lalu Ketika Masuk Ke Bagian Otak Tertentu Dia Di Perdetail Lagi Ini Warna Ini Bentuknya Ini Apanya Lalu Masuk Ke Prefrontal Cortek Dia Mengolah Lagi Data Yang Modul Dari Data Di Bagian Otak Sehingga Jadi Ada Gambaran Yang Utuh Tentang Tentang Objek Yang Kita Persepsi Jadi Bukan Karena Pikiran Kita Tapi Karena Tentional Tidak Jelas Tapi Hubungan Neuronetwork Hubungan Neuronetwork Hilangkan Gak Semua Dihilangin Ini Gak Lanjut Gak Eliminasi Gak Gak Banyak Yang Gitu Banyak Yang Menjelaskan Menjelaskan Jadi Internasionalitas Bukan Hanya Dari Kalangan Kalangan Dualisme Tapi Ada Kalangan Kalangan Yang Fisikalisme Berusaha Untuk Menjelaskan Tentang Bagaimana Pikiran Kita Bisa Menghasilkan Representasi Objek Bisa Representasi Objek Ada Namanya Kemiripan Jadi Kata Jawa Gitu Karena Apa Gambaran Dalam Pikiran Kita Sesuatu Yang Draw in My mind Dari Pengalaman Dari Eksperimen Jadi Dari Konsep Tabula Rasa Itu Kita Menemui Tentang Meja Tentang Kursi Tentang Apa Sehingga Terbentuklah Gambaran Tentang Meja Atau Kursi Di Biran Kita Sehingga Kenapa Kita bisa Meyakini Bahwa Ketika Kita melihat Meja Kita Meyakini Bahwa Ini Meja Ya Karena Ada Gambaran Meja Terdahulu Di Biran Kita Sehingga Ada Terkait Apa Jadi Otak Katanya Dia Mencocok Mencocokkan Struktur Bentuk Tertentu Karena Ada Gambaran Kursi Atau Meja Di Dalam Otak Ketika Kita Menemukan Meja Di Dunia Nyata Sehingga Karena Pikiran Gambar Yang Ada Batu Yang Tingginya Mungkin Sama Seperti Kursi Bisa Kita Dudukin Kita Anggap Itu Kursi Tergantung Gambaran Kita Karena Kita Punya Referensi Tentang Kursi Sesuatu Yang Dudukin Hanya Karena Oh Ini Bisa Dudukin Akhirnya Kita Duduk Disitu Padahal Itu Bukan Kursi Itu Batu Tapi Sedikit Yang Penganut Teori Gambaran Tadi Karena Gambaran Itu Pikiran Kita Ter Ini Bawa Ke Materi Sebelumnya Pikiran Kita Kacau Tidak Jelas Kita Selalu Tertuju Pada Suatu Objek Yang Memang Yang Gak Ambigu Seperti Aku Jelasin Tadi Tapi Gambaran Itu Memang Kadang Ambigu Mungkin Kalau Mas Mas Lihat Orang Lukisan Atau Gambar Orang Yang Sedang Berjalan Apakah Dia Berjalan Mundur Atau Maju Gambaran Masih Toleran Untuk Di Interpretasi Sementara Pikiran Ya Enggak Sama Kayak Film Habibi Habibi Apakah Gambaran Disitu Aktor Habibi Bisa Dikatakan Dia Mirip Dengan Habibi Kan Dekat dari Gambaran Kecocokan Gambar Tadi Dia Memang Bisa Dikatakan Dia Memang Habibi Tapi Pikiran Gak Selalu Karena Mirip Terus Dia Pikiran Menganggap Dia Habibi Aktor Habibi Dia Habibi Enggak Tapi Pikiran Ya Pasti Tertuju Ke Habibi Yang Gak Terlalu Ambigu Bukan Tentang Aktor Yang Mirip Dengan Habibi Bahkan Mungkin Kalau Cara Kita Memproses Ya Karena Kita Misalnya Yang Buta Orang Yang Gak Bisa Melihat Gak Bayang Cara Menggambarkan Di Kepalanya Iya Apakah Yang Mereka Imajinasikan Sama Seperti Kita Mengimajinasikan Sesuatu Dengan Gambaran Jadi Ya Memang Kesusahannya Juga Gitu Dari Teori Ini Kalau Memang Harus Ada Gambaran Di Bikiran Kita Dengan Yang Cocok Dengan Dunia Eksternal Coba Kita Bayangkan Gambaran Perdamaian Dunia Gak Ada Perang Gak Ada Pelanggaran Alam Gitu Siapa Bisa Memikirkan Itu Atau Bahkan Orang Orang Mungkin Ada Sebagian Orang Yang Gak Bisa Membayangkan Gak Bisa Menciptakan Gambaran Dari Apa Yang Dia Inginkan Ya Memang Susah Jadi Gak Fenomen Seperti Itu Gak Bisa Dijelaskan Dengan Teori Resemblance Teori Dari Dari Gambar Kecocokan Gambar Gitu Makanya Banyak Yang menganut Kalangan Dualisme Banyak Yang menganut Kausalitas Jadi Kausalitas Yang Dibukuin Maksud Kausalitas Itu Ketika Dua Peristiwa Saling Berhubungan Seperti Misalnya Pohon Cincin Pohon Cincin Pohon Yang Apa Umur Itu Jadi Pohon Itu Teman Mungkin Pernah Lihat Kalau Pohon Ditebang Dia Ada Lingkaran 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 Jadi Kalau Kita Mencara Ngintahu Umur Pohon Itu Harus Ngitung Dengan Cincin Pohon Itu Karena Dia Peristiwa Perkembangan Pohon Dengan Munculnya Cincin Pohon Itu Dia Seiring Berjalan Dua Peristiwa Itu Makanya Banyak Yang menganut Bahwa Pikiran Mengapa Pikiran Bisa merepresentasikan Atau Menimbulkan Gambaran Terkentu Ya karena Dia disebabkan oleh Objek-objek Yang pernah Dilihat Kan Pikiran Itu Apa ya Dia Bikin Pikiran Bisa tertuju Atau bisa memikirkan Tentang batu Karena Karena ada batu Disebabkan Karena Adanya batu Dan Apa ya Seandainya gak ada batu Kita gak bisa Memikirkan itu Dan batu pun Dia Apa ya Ada Seja Apa ya Batu itu tetap ada Meskipun pikiran itu Tidak ada Jadi Banyak yang menganut Mencoba menjelaskan Bahwa Kita punya Representasi Gambar Representasional Itu dari-dari Hubungan-hubungan Kausal gitu Seperti-seperti itu Tapi ya Itu yang mencoba Melawan Bukan Resemblance Resemblance Teori itu Termasuk Termasuk Dari Itu untuk Mematkan Resemblance Teori Dalam Intensionalitas Termasuk Yang tadi Gambaran Penjelasan Fisikalisme itu Bahwa kita Punya gambaran Tentang kucing Ya karena Kita melihat Kucing Cahaya masuk Ke mata kita Diolah Di bagian otak tertentu Dipila-pila Masuk ke Prefrontal Contek Prefrontal Contek Lalu Diolah Sehingga menjadi Gambaran kucing Jadi Fisikalisme juga Berusaha Menjelaskan Bagaimana Pikiran kita Bisa Memproduksi Gambaran Seperti itu Dari-dari Pendekatan Eroscience Jadi Internasionalitas Bukan Bahan Perdebatan Bukan Konsumsi Dualisme Tapi ada Kalangan Fisikalisme Yang Mungkin Fisikalisme Yang Moderat Maksum Menggunakan Dengan Cahanya Iya Tapi pun Kalau Dikatakan Bahwa Kita bisa Gambaran itu Muncul Dari Cahaya itu Dari Proses-proses Kognitif Artinya Memang Mental Set itu Tidak ada Tapi Ya itu Tadi Jadi Kita Berusaha Jadikan Orang Kalau Dualisme Menjelaskan Bagaimana Pikiran kita Punya Gambaran Menjelaskan Lewat Intensionalitas Tapi Kalangan Fisikalisme Menjelaskan Apa ya Gambaran Itu Bagaimana Gambaran Itu Muncul Dengan Mengeliminasi Konsep Intensionalitas Tadi Memang Dia punya Ketertujuannya Pada Objek Itu Tapi Ketertujuannya Bisa Dijelaskan Secara Fisik Bisa Direduksi Menjadi Fisika Jika itu Agak Arogan Kita Supaya Yang Paling Berkembang Ajalah Sain 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 Itu Buruk Buat Masa Depan Orang Bagus Ya Riset Dalam Sain Itu Bagus Untuk Perkembangan Teknologi Kita Sekarang Sain Sorry Sain Ya Jadi Jadi Ada Juga Yang Kalau Tadi Kalangan Fisikalisme Menjelaskan Dari Aspek Klosalitas Neuron-neuron Tadi Untuk Menjelaskan Intensionalitas Untuk Menjelaskan Pikiran Kita Mengolah Atau Menghasilkan Gambar Ada Juga Yang Berusaha Memahami Bahwa Pikiran Kita Bekerja Sebagai Fungsi Jadi Fungsionalisme Ya Tapi Dia berangkat Dari tesis Evolusi Seperti Seperti Hewan-hewan Lebah Lebah itu Ketika Nyari makanan Lalu Dia memberitahukan Koloninya Dengan tarian-tarian Bahwa Disini ada makanan Jadi Dari Bagaimana kita Mengetahui bahwa Lebah itu menari Untuk menandakan Adanya makanan Untuk Koloninya Biar dia Bantuin Ngambil makanannya Atau Nektarnya Kita bisa Menjelaskan Karena ada Jara evolusinya Tentang Lebah Atau Hewan Biwara Yang Ngepak-ngepak Air Untuk Menandakan Adanya Bahaya Yang datang Kepada Mereka Itu kan Kita bisa Jelaskan Karena Adanya Proses Evolusi Jadi Pikiran Itu Bekerja Seperti Itu Fungsi Seperti Yang Dijelaskan Dijelaskan Mas Risi Kemarin Jadi Punya Intensionalitas Iya Tapi Bukan Intensionalitas Yang Seperti Yang Digambarkan Pertama Kita Tadi Tindakan Pikiran Easy Object Dia Jelasin Pake Fungsi Bukan Intensionalitas Tapi Bisa Dibayangkan Gini Kesulitan Kesulitan Fungsionalitas Dari Fungsi Bagaimana Ini Bagaimana Kalau Ada Makhluk Hidup Yang Muncul Tanpa Proses Bukan Tanpa Proses Langsung Begitu Begitu Saja Ada Tanpa Ada Sejarah Evolusi Bahkan Kita Gak Bisa Mengidentifikasi Siapa Nenek Poyangnya Seperti Alien Alien Misalnya Misalnya Ada Kan Tadi Berangkat Dari Proses Apa ya Tesis Mereka Berangkat Dari Prinsip Evolusi Kalau Ada Makhluk Hidup Yang Gak Punya Sejarah Evolusi Maka Teori Ini Gak Bisa Menjelaskan Fungsi Dari Gerak Gerak Mereka Itu Ya Memang Gak Ada Dia Mengadaikan Gimana Kalau Ada Makhluk Hidup Yang Gak Punya Manusia Ada Varian Manusia Zombie Berbeda Kaya Ada Proses Gak Punya Sejarah Evolusi Bahkan Nenek Moyanya Gak Diketahui Dan Gak Mirip Dengan Manusia Susah Juga Bagaimana Dari Sesuatu Kaya Benda Mati Pertama Kali Terus Ada Cell Ini Agak Berbeda Yang Fungsionalisme Yang Dibahas Kemarin Kalau Yang Kemarin Alien Bisa Punya Kesabaran Iya Mungkin Menurut Tambahin Sendiri Anjir Yang Itu Kan Gangit Bukunya Loh Ada Itu Bukunya Ada Yang Fungsi Ini Lebih Berangkat Ke Proses Evolusi Itu Tadi Sejauh Dia Evolusi Yang Kemarka Sejauh Memiliki Fungsi Organisasi Fungsi Bisa Dikatakan Dia Punya Kesabaran Meskipun Kaya Alien Gitu Kalau Iya Bedanya Kalau Semua Ada Makhluk Hidup Seperti Alien Punya Fungsi Fungsionalisme Yang Dibahas Kemarin Masih Bisa Ngatakan Dia Punya Kesadaran Tapi Yang Ini Kalau Alien Muncul Begitu Saja Seperti Manusia Tapi Gak Ada Sejarah Evolusi Gak Bisa Dikatakan Dia Punya Fungsi Atau Punya Pikiran Meninai Kausalitas Kausalitas Paling Banyak Menganut Kausalitas Dan Neuroscience Juga Banyak Yang Menjelaskan Itu Seperti Aku Jelasin Jadi Pikiran Kita Tentang Batu Bukan Disebabkan Karena Kita Melihat Batu Tapi Cahaya Batu Itu Terlihat Karena Ada Cahaya Dari Matahari Jadi Kausalitas Itu Rumit Bukan Hanya Tiba Tiba Ada Batu Dilihat Muncul Gambaran Batu Gak Seperti Yang Orang Kira Gitu Jadi Lebih Detail Lagi Penjelasannya Jadi Intensionalitas Ya Intinya Ketur Tujuan Itu Tentang Sesuatu Gitu Mungkin Kalau Mas Gimana Ada 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 Gak Gak Jelas Gak Jelas Ini Pasti Ngarangnya Keliak Dianggap Anak Ketikalisme Apa Kemarin Eliminatif Eliminatif Kayak Kalau Gak Jelas dikit Dibilang Gak Gak Ada Ngeselin Bukan Gak Ada Karena Membicarakan Itu Gak Menambah Ilmu Pengetahuan Kita Tapi Kita Bicarain Buat Apa Monten Kita Bicarakan Cuma Pengatuan Kita Gak Bertambah Semacam Ngomong Kosong Gak Kata Kuain Gitu Gak Kata Kuain Gitu Gak Bicarakan Kesadaran Dan Bagainya Kalau Einstein Kan Juga Dari Ngomong Kosong Gitu Kemudian Muncul Teori Realiti Dia Basenya Ngawang Doang Loh Maka Dari Setidaknya Definisinya Harus Jelas Gitu Kalau Aku Si Kalau Poin Lebih Radikal Definisinya Harus Jelas Dan Setuai Sama Dengan Sains Tapi Emang Untuk Pikiran Sendiri Basenya Juga Gak Ada Basenya Seran Gitu Ya Memang Antal Pilihan Nya Gak Pikiran Fisikalisme Atau Susah Menjelaskan Gitu Susah Menjelaskan Susah Dijelasin Gini 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 Bicara Fisikalisme Dicari Jatuhnya Menurut Sains Mas Tapan Percaya Intensionalitas Itu ada Mas Tapan Aku sih Basenya Tadi Secara Formal Kalau Mungkin Tujuan Dari Sesuatu Intensi Dari Sesuatu Benda Mungkin Bisa Disemarkan Atau Diberikan Tapi Tidak Creating Kita Bisa Create Tujuan Bahkan Hanya Karena Tindakan Tertentu Pun Kita Bisa Melihat Seolah-olah Ada Tujuan Disitu Padahal Sebenarnya Gak Ada Itu Kan Kita Creating Something Dibilang Tadi Kan Kayak Apa Nama Yang Dari Lukisan Awan Gitu Atau Mungkin Kayak Aku Bilang Tadi Soal Foto Miara Kucing Terus Abis Itu Emang Ada Propaganda Dari Foto Orang Sama Kucing Terus Bikin Kamu Harus Memelihara Kucing Enggak Tapi Kita Menciptakan Tujuan Ingin Memelihara Kucing Karena Dari Melihat Orang Memelihara Kucing Yang Sebenarnya Tidak Menginginkan Orang Untuk Memelihara Kucing Juga Jadi Kesimpulannya Apa Jadi Perkataan Mas Mungkin Kalau Sesuatu Benda-benda Fisik Dikatakan Bisa Punya Intensionalitas Seperti Kamera Tadi Tapi Dia Gak Sekreatif Manusia Bahkan Mungkin Kalau Mungkin Kita Melihat Tujuan-tujuan Tertentu Dari Objek-objek Tertentu Menurutku Itu Kan Kita Ciptakan Bukan Maksudnya Kita Berikan Seolah-olah Ya Kayak Soal Batu Tadi Misalnya Batu Kan Belum Bisa Didudukin Tapi Karena Kita Semakan Bahwa Ini Bisa Didudukin Akhirnya Kita Duduk Di Batu Itu Isi Pikiran Itu Si Kalau Masih Sisi Pasti Nolah Ya Ada Itu Itu Merupakan Neuron-neuron Terkontal Ya Demikian Diskusi Itu Jadi Mungkin Kalau Ada Teman-teman Yang Merasa Penjelasannya Kurang lengkap Bisa Ditambahin Di kolom Komentar Kalau ada yang Salah Bisa Dikoreksikan Langsung Wah Gitu Mas Saya mempelajarinya Soalnya Komen Di bawah Nanti Ya Kalau kita Ada Waktu Kita Tanggap Kalau Tanggap Kalau Oke Sampai jumpa Di Nanti Di Episode Kelima Ya Kelima 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 Apa sih Preciousness Iya Mas Kesadaran Nanti Di episode Kemarin Aku Enggak Bingung Semoga Yang Ibu Saya bisa Lebih Menjelaskan Lebih baik Sebelumnya Agak aneh Aku Masih bisa Menjelaskan Tadi Behaviorisme Oke Itu aja Terima kasih Sampai jumpa Di Discord Spot Sejujurnya Dadah selamat menikmati